Intro Penampilan Martin Pais yang gemilang menjadi alasan timnas Indonesia mengamankan poin kedua pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia yang tergabung grup C menjamu Australia di Stadion Klora Pungkarno, Jakarta pada Selasa 10 September 2024. Skor akhir 0-0 Pais lagi-lagi menunjukkan kapasitasnya sebagai keeper jempolan, beberapa penyelamatan penting dia lakukan sehingga Australia frustrasi. Seperti saat melawan Arab Saudi, dia pun terpilih sebagai player of the match pada laka ini. Permainan Pais pun tak luput dari pujian Presiden Jokowi Dodo. Setelah menyaksikan pertandingan Jokowi mengira pemain yang luar biasa dengan perjuangan kerja keras seluruh pemain, terutama permainan keeper. Dia menekankan bahwa hasil imbang ini patut disyukuri, mengingat peringkat FIFA Australia jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Ia juga mencatat bahwa Indonesia sebelumnya mampu menahan imbang Arab Saudi, yang juga memiliki peringkat FIFA yang lebih unggul. Jokowi berharap agar kedua raihan satu poin dari dua laka yang telah berlangsung dapat menjadi tabungan bagi Indonesia, terutama jika Timnas mampu meraih tiga poin dari pertandingan selanjutnya. Ia menambahkan bahwa pertandingan malam tadi sangat seru dan membuatnya antusias. Mengenai evaluasi Timnas, Jokowi menyerahkan sepenuhnya kepada pelatih Sintayong. Luar biasa dengan kejuangannya setiap rasa seluruh pemain, terutama keeper. Begara umum permainan Timnas memuaskan tak? Begara umum permainan Timnas memuaskan tak? Ya saya cuman kita bisa melihat sendiri ya. Jadi hati-hati loh, Australia itu ranking 24 kita 1-3-1. Dia disitu dong, 1-3-1, melawan ranking 2-4. Dan bisa menjaga menahan imbang. Dapat satu poin. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.